Sebab begini, gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah tanda kekuasaan Allah SWT Sebagian besar-besar tanda-tanda memang ada alamat tertentu atas akan terjadian tertentu Jika itu terjadi, apakah bencana atau musib atau apa Kita termasuk muka-muka yang diselamatkan oleh Allah SWT Amin Salat gerhana nanti dimulai begini, jam 22.15 menit Takbiran, takbirnya seperti takbir idul fitri atau idul adha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ma ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamdul Kalau kemarin gerhana yang kemarin matahari saya salarang takbir ini Kuapir Takbir idul Fitri panah itu hari kemis sudah menjelang hari raya Kali ini kan saya jauh, anak senyum COVID-19 yang melindur banget Memang takbirnya harusnya seperti itu Takbir sampai nanti imam datang atau imam mengajak sholat Untuk sholat gerhana bulan Sholatnya sholat jahriyah Sholat imam membaca keras Nah, mungkin yang nanti tidak sempat ke sini atau kemudian melaksanakan di tempat masing-masing Atau juga para pemirsa Sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu sama Tiap rokaat Dua kali rukuk Dua kali sujud Lama rukuknya Kira-kira Kalau zaman Nabi Itu seratus kali membaca Al-Fakiat sholat Subhanallah walhamdulillah wa la'ala Per seratus kali Tapi kemarin saya membaca tiga kali saja Sudah banyak yang sambat Ya sudah, tidak apa-apa Pokoknya penilaian menerja pada imam Tidak mungkin saya akan menyiksa makmum Bacaannya juga itu Rokaat pertama Bacaan pertama 100 ayat Itu kalau saya turutin 100 ayat Ya peyok abeh ya Rokaat kedua 80 ayat Rukuk kedua juga itu 80 kali Al-Baget Terserahat mesdinya Tapi saya biasanya hanya 29 atau 31 gitu Jadi nanti Seperti itu Yang sering salah itu begini Rukuk pertama Kemudian bangun dari rukuk itu Sama Allah Alhamdulillah Tidak Allahu Akbar Rukuk yang Sama Allah Alhamdulillah Yang kedua Tapi ya tidak apa-apa sih Kalau tidak mau nyokok ya Jadi tapi imam itu Harusnya mengerti bahwa Rukuk pertama kemudian Al-Baget itu Allah Alhamdulillah Baca Fatihah lagi Baca surat lagi Kemudian baru rukuk kedua Baru Sama Allah Alhamdulillah Rokaat kedua juga begitu Nanti kalau Apa Ingin tanpa repot Mengingat-ingat Ya memajak Sudah enak Kalau yang akan mengadakan sendiri Maka Kehiduannya Tatakannya Seperti Surat Gerana Matahari Yang kemarin sudah kita share Di WA Bedanya kalau Surat Gerana Matahari itu Disunahkan Pelan Kalau Atau boleh Keras boleh Kayak Surat Jumat Tapi pelan Lebih Awdol Gerana pulan Juga boleh Pelan Kayak Surat Jumat Tapi Keras Lebih baik Seperti Surat Baik Itu Solat Gerana zaman Nabi itu Dari awal sampai akhir Kalau kita yang masih Tidak mau Kita Seperti Menurut solat Ikut Senah Nanti setelah solat Baru Khudbah Dan setelah khudbah Sebenarnya Dianjurkan banyak istighfar Kalau tidak bisa kolektif Ya sendiri-sini Istighfar Sebanyak-banyaknya Mohon ampun Allah SWT